Intro Dua orang tersangka jamret dengan 18 TKP di wilayah Kota Padang berhasil dibekuk oleh tim Satreskrim Polsek Nanggalo di kawasan Gunung Pangilun, kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Ironisnya, pelaku masih berusia di bawah umur dan merupakan pelajar di salah satu SMK swasta yang ada di Kota Padang. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka jamret yang selama ini menjadi target, petugas kepolisian dari Satreskrim Polsek Nanggalo, Kota Padang bergerak cepat ke lokasi guna melakukan penangkapan. Kedua tersangka berhasil dibekuk di sebuah orang kopi yang berada di kawasan Gunung Pangilun, kecamatan Padang Utara, Kota Padang, tanpa perlawanan. Tersangka masing-masing bernisial TM dan FD yang masih berusia 16 tahun yang merupakan pelajar di salah satu SMK swasta di Kota Padang ini tidak berkutik setelah dibekuk petugas. Kedua tersangka langsung digelandang ke Mampolsek Nanggalo untuk dilakukan proses pengembangan lebih lanjut. Dari pengakuan tersangka, mereka sudah beraksi di 18 TKP di wilayah Kota Padang dalam waktu kurang dari satu minggu. Bahkan mereka dikenal sebagai Siraja Jamret Kota Padang yang selama ini sudah menjadi target operasi polisi. Melakukan penyergakan terhadap dua orang tersangka yang berisial TG dan DN. Dan kemudian dari pelaku kami menyita dua buah alat barang bukti yaitu satu buah handphone dan satu buah sepeda motor yang dipergunakan dalam melakukan aksi kejahatannya. Kita mengamankan dua tersangka ini adalah dua tersangka pelaku jamret yang sangat merasakan bagi masyarakat Kecamatan Nanggalo. Dari penuturan si pelaku, kami mengantongi TKP lebih kurang 18 TKP. Pelaku ini masih dibawa umur dan masih duduk di bangku sekolah. Kita menjerat dengan pasal 362 atau mungkin 363 KWP. Dari Padang Budi Sunandar, AINews melaporkan. Selamat menikmati.